Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel youtube saya Oke kali ini saya akan mereview sebuah center Yang saya beli dari online shop Seharga kurang lebih 60 ribuan udah termasuk ongkir Ini mereknya Jem GEM seri XML T6 Dan kelengkapannya apa aja Mari kita buka Dan ini adalah box atau tempatnya teman-teman Ini seharga 60 ribu sudah termasuk paket komplit Kelengkapan yang pertama ini kita dapat tempat Yang bisa kita sambungin diikat pinggang Biasanya dipakai para security Kemudian satu buah charger Yang hanya bisa untuk satu buah baterai ya Dan ini bisa universal Kemudian ada satu buah holder Ini bisa dipasang di stang sepeda teman-teman Buat kalian yang suka goes malam Ini sangat berguna Kemudian satu buah baterai dengan kode 18650 Kapasitasnya 4200 mAh Dan ini adalah center nya ya teman-teman Bisa kita lihat XML T6 cahaya putih ya Kemudian ini ada tampak dari depan dan tombol warna kuning Yang digunakan sekaligus untuk atur mode nya Kemudian ini fitur untuk jarak dekat dan untuk mengatur jarak jauhnya Secara manual ya teman-teman Kemudian disini kita juga mendapat satu buah unit adapter Teman-teman bisa pakai ini Dikhususkan untuk baterai A3 ya Dipakai tiga buah Kalau yang penasaran seperti apa led nya Ini bisa dibuka teman-teman Nah kurang lebih seperti ini Bentuk ini ya Lampu led nya Kemudian ini saya tunjukin bagaimana cara memasang baterai nya Ini ada cover atau selongsong ya Harus dipakai tujuannya untuk menahan goncangan Selain itu juga untuk meredam panas dari baterai Karena saat pemakaian setelah beberapa menit Center akan terabak banget teman-teman Kurang lebih seperti ini nyalanya Nanti akan secara lengkap saya jelaskan di akhir video ya Saya akan ngetesnya di kegelapan Terus ini adalah chargernya Saya akan tunjukin bagaimana cara ngecasnya Disitu sudah ada keterangan ini ya teman-teman Bagian kutub positif dan negatifnya Tinggal kita ngikutin sesuai petunjuknya aja Nah saat baterai kita pasang seperti ini Disini ada lampu indikator warna hijau ya teman-teman Yang menandakan posisi sudah benar Dan saat proses pengecasan nanti berubah menjadi warna merah Kemudian jika baterai sudah penuh Akan kembali lagi menyala warna hijau Nah ini buat kalian yang suka gois malam Ini kita mendapat satu beholder Yang bisa untuk dipasang di stang sepeda Yang bisa kita gunakan untuk Sebagai penerangan di jalan Oke sekarang kita tes Ini kondisi malam hari ya teman-teman Dan gak ada penerangan sama sekali Nah ini adalah mode ke satu Yang paling terang Ini jarak jari saya duduk sampai ujung tembok Disana itu kurang lebih 10 meter ya teman-teman Kemudian untuk memilih mode selanjutnya Nah selanjutnya cukup ditekan setengah aja ya teman-teman Nah seperti ini Ini adalah mode kedua Yang cahayanya medium Kemudian mode ketiga Yang paling redup Kurang lebih seperti ini Dan kemudian mode keempat adalah strobo ya Dan mode terakhir yang kelima adalah Mode SOS Ya seperti itu Oh ya nanti akan saya coba di luar ruangan juga ya Di depan rumah Dalam kondisi tanpa penerangan sama sekali Dan ini adalah Untuk setting jarak jauh ya teman-teman Bentuknya kalau kita atur jarak jauh gini Kita pantulkan di tembok Bentuk cahayanya kotak ya Seperti bentuk dari lampu lednya Oke teman-teman Sekarang saya sudah ada di luar rumah Dan ini saya tes Dengan masih ada lampu penerangan di depan rumah saya ya Bisa dilihat untuk cahayanya Kalau di kamera ini kelihatan kurang terang sih teman-teman Cuma dalam realnya Sudah cukup sih sebenarnya Ya sekali lagi ada harga ada rupa ya teman-teman Harga 60 ribuan Sudah dapat center seperti ini Saya pikir sih sudah cukup Untuk sekedar dipakai di rumah Misal dalam kondisi gelap Kita butuh mencari sesuatu yang Menyelinap di kolong-kolong tempat tidur Atau kolong-kolong yang lain Kemudian untuk dipakai ronda Ini kurang saya rekomendasiin ya teman-teman Karena ini cahayanya masih kurang jauh Jangkauannya Tapi untuk kalian yang suka naik ke gunung Muncak Ini sudah cukup ya cahayanya teman-teman Karena ukurannya kecil dan harganya juga terjangkau Kemudian ini saya coba tes dengan Tanpa cahaya penerangan jalan ya teman-teman Ini untuk mode yang paling terang Ini di kamera kelihatan kurang jelas sih Tapi sebenarnya cukup terang teman-teman Ini mode kedua atau medium Dan ini mode paling redup Baik teman-teman sekian review singkat dari saya Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih